Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat PTKK Semoga dalam keadaan sehat walfeat dan tetap Semangat di dalam menjalankan Tugas-tugasnya Terima kasih telah mampir Ke channel Rino Berbagi Semoga Bapak Ibu sahabat PTKK bisa mendapat Informasi dari Channel Rino Berbagi Baik pada Kali ini saya hadir Untuk menyampaikan informasi Mengenai PTKK Yaitu Masa kontrak PTKK Nah Masa kontrak PTKK ini akan dihapus Dihapus Kemendikbud Berikut usia Pensiun dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Jadi Masa pensiun Untuk PTKK Serta hubungannya Dengan Masa kontrak ya Karena ada sistem kontrak Karena ada sistem kontrak Sedangkan Kalau PNS kan tidak ada Sistem kontrak ya Karena sesuai dengan undang-undangnya ya Peraturan pemerintah Juga bahwa PTKK itu adalah Sistem kontrak Nah Nah baik Mari kita simak ya Masa kontrak PTKK dihapus Nah seperti apa Gambarannya Mengapa dihapus Dan Berikut adalah Usia pensiun dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Untuk PTKK ya Baik mari kita simak ya Bahwa Presiden Joko Widodo ya Telah Menandatangani Mengesahkan ya Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN Yang telah disahkan juga oleh DPR ya Baik Mari kita simak bersama ASN PTKK Dengan masa kontrak Satu hingga Lima tahun Kemendikbud Setuju Untuk dihapuskan Ya Ini ya Ya karena Keterikatan ini ya Kontrak sehingga Kemendikbud ya Mengusulkan untuk dihapus ya Bila masa kontrak ASN PTKK Dihapus Maka Kedepannya Seluruh pegawai kontrak Akan bekerja Sampai usia pensiun Nah Batas usia ASN PTKK Terbaru Sudah diteken Jokowi ya Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Selama ini Yang menjadi Perbedaan Antara ASN PTKK Dan PNS Adalah Masa kontrak Yang disematkan Oleh negara ya Dalam arti Kalau PTKK itu Ada masa kontraknya Kalau PNS Tidak ada ya Sampai pensiun Tidak Diulang kontraknya Kalau PTKK Akan diulang ya Kontraknya Untuk pegawai negeri sipil Untuk pegawai negeri sipil Atau PNS Sudah dijamin negara Untuk terus bekerja Sampai usia pensiun Kini Khusus pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Dari Kemendikbud Akan dihapus Masa kontrak Yang sebelumnya adalah Paling sedikit Satu tahun Di JNKTK Nunuk Suryani Bahkan dengan tegas Mengatakan Untuk menghapus Masa kontrak ASN P3K ASN P3K Diketahui Selama ini Memiliki Batas masa kontrak Yang dibutuskan Negara Yaitu Satu tahun Dua tahun Atau Lima tahun Hal ini Dinguapkan Langsung oleh Profesor Nunuk Suryani Di JNKTK Dalam rapat Bersama Kemenpan RB Dimulai dari Satu Dua Sampai Lima tahun Itu kontraknya Setiap itu Maka Periode itu Maka P3K Harus mengajukan Kontrak baru Merujuk pada Undang-Undang ASN Terbaru Yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Ditetapkan Batas usia Pensiun ASN ASN ini Termasuk P3K Dan NS Usia pensiun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Itu 60 tahun Usia Jabatan Fungsional Mengasuh Kepada Perundang-Undangan Usia pensiun Jabatan Pelaksana Hanya Sampai 58 tahun Usulan Penghapusan Masa kontrak ASN P3K Ya Guru ini Terutama Merupakan Sebuah Perubahan Besar Yang Dilakukan Kemendikbud Jadi Ini Salah satu Yang Harus Diubah Namun Memang Sampai Saat ini Belum Ada Keputusan Yang Resmi Dari Kemenpan Sistem Kontrak Ini Semoga Kedepannya Sistem Kontrak Ini Dihapus Sehingga Bapak Ibu Guru Teman-teman P3K Yang Guru Itu Akan Dengan Tenang Bisa Bekerja Sampai Pensiun Tidak Harus Mengurus Kontrak Lagi Nah Baik Bapak Ibu Sahabat P3K Semoga Usulan Dari Kemen Digbut Ristek Ini Akan Bisa Disetujui Oleh Kemenpan Rp Maupun DPR Secara Sah Itu Mengusulkan Untuk Itu Mari Kita Doa Bersama Dan Kita Optimis Agar Sistem Pengapusan Kontrak Itu Akan Bisa Terwujud Agar Bapak Ibu Sahabat P3K Ini Bisa Bekerja Dengan Tenang Sampai Batas Usia Pensiun Terima Kasih Bapak Ibu Sahabat P3K Semoga Ini Bermanfaat Informasi Ini Bisa Menambah Wawasan Bapak 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 Tetap Tenang Optimis Dan Terus Tingkatkan Ginerjanya Agar Perhatian Pemerintah Pun Dalam Hari ini Kemenpan Rp Maupun BKN Yang Dibantu Pengawasannya Oleh DPR Komisi 2 Terutama Maka Mudah-mudahan Ini Usulannya Bisa Terwujud Diterima Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Dalam Penyampaian Sampai Jumpa Kembali Ikuti Terus Informasi Informasi Dari Channel Baidno Berbagi Dengan Cara Dukung Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Aktifkan Notifikasinya Share video ini Ke Grup WLN Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh